Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Iman a'azakumullah Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mari kita lanjutan kajian kita Masih pada serial para penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang sebelumnya kita membahas tentang Abu Lahab atau Abdul Uzzah Saat ini kita akan membahas tentang Ummu Jamil Siapa beliau? Nama asli beliau adalah Arwah bintu Harab Bin Umayyah Bin Abdishyam bin Abdi Manaf Kalau terdengar nama Abdi Manaf Berarti nasab beliau sama Atau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasul Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdi Manaf Jadi sama-sama ketemu di Abdi Manaf Kemudian ke atas Abdi Manaf bin Qusay bin Khilab bin Marrah Bin Kaab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Dan Fihir ini yang ada gelar Quraish Kalau dari nasab ini berarti Ummu Jamil adalah Seorang bangsawan Quraish Dan beliau juga masih kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Beliau juga istri dari paman Nabi Abdul Uzzah atau Abu Lahab Dan perlu kita ketahui bersama Ummu Jamil adalah wanita yang memiliki paras yang sangat cantik Namun sayangnya paras yang cantik ini tidak sejalan dengan perangainya Beliau memiliki perangai yang sangat buruk Bahkan beliau lebih dikenal dengan wanita yang berbulu tajam Itulah nasab Ummu Jamil Ummu Jamil itu berarti ibu atau perempuan yang sangat cantik Beliau ini kompak dengan suaminya Abu Lahab Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Terlihat pada saat ketika Abu Lahab marah besar Saat ayat Ayat ini turun Kemudian beliau berkata pada kedua putranya Utbah dan Utaibah Aku tidak ingin mempunyai hubungan apapun Hubungan kerabat dengan Muhammad Aku ingin kalian menceraikannya Kemudian Utbah dan Utaibah Menceraikan istri mereka Yang istri mereka adalah Rukwaya dan Ummu Kaltum Anak dari putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dan Ummu Jamil merestui perceraian tersebut Bahkan beliau sangat mendukung terjadinya perceraian tersebut Kata gimana? Asakumullah intinya Abu Lahab Ummu Jamil dan anak-anaknya Kompak bersama untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bukan itu saja Bahkan Ummu Jamil ini pernah menuduh Jibril adalah setan Jadi suatu ketika pada saat wahyu lama tidak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam berjalan ke atas bukit Berjalan ke sana, berjalan ke sini Terlihat galau Dan karena tidak ada wahyu yang turun Ini kesempatan bagi Ummu Jamil untuk membuat opini Ini seolah-olah bahwa yang datang itu bukannya malaikat Tapi justru setan Dia berkata di depan keumunan halayak ramai kepada Muhammad Yang dikemudian hari kemudian turunlah ayat Allah menghibur Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak meninggalkanmu Selain pernah menuduh Jibril sebagai setan Beliau juga pernah mencela Nabi Muhammad Al-Qisah ketika ayat Perempuannya Abu Lahab Dia juga membawa kayu bakar dan juga akan dijebloskan ke dalam api neraka Mendengar ayat ini Beliau merasa seolah-olah Muhammad ini mencelah Akhirnya beliau membawa batu Yang akan digunakan untuk menyakiti Rasul Beliau mencari di mana Muhammad Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar di dekat Kaabah Kemudian Abu Bakar berkata Ya Rasulullah, inna akhbarat Ya Rasulullah, Ummu Jamil datang dan akan menghampir kita Aku sangat khawatir ya Rasulullah Bata Abu Bakar, dia akan melihatmu Kemudian Rasulullah menjawab Inna halantarani, wahai Abu Bakar tenang saja Dia tidak akan pernah bisa melihatku Ini pun yang tertadar dalam Al-Quran Di surat Al-Isra ayat 45 A'udzubillahimna syaitanirracim Wa'idha karu'atil Quran Ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna hijaban maslura Bahwasannya dijelaskan di situ Ummu Jamil tidak bisa melihat Muhammad, Nabi kita salallahu alaihi wasalam Kemudian ketika sampai dia lalu berkata pada Abu Bakar Ya Abu Bakar, Nuhai Abu Bakar Inni ukhbirtu, sesungguhnya aku diberikan kabar Anna sahibaka hajani Bahwasannya sahabatmu telah mencerahku Abu Bakar menjawab La, tidak Bi rabbi halal bain Demi Allah, demi Tuhan yang memiliki rumah ini Rumah ini yang beliau maksud adalah Ka'bah Demi Tuhan yang memiliki Ka'bah ini Memiliki rumah ini Ma hajak Sesungguhnya beliau tidak mencerahmu Namun Ummu Jamil tidak puas Dengan jawaban Abu Bakar Lalu beliau berkatakan Aku juga bisa mencelak Abu Bakar dengan siir-siir Aku juga bisa mencelak Muhammad dengan siir-siir yang telah dia buat Kemudian dia membuat siir Yang siir ini sangat populer di kalangan para ulama Beliau berkata Dia menganti Muhammad dengan kalimat Muzammam si tercelah itu kami ingkari Agamanya kami benci Perintahnya tidak akan pernah kami turuti Jadi beliau mengganti kalimat Muhammad Yang berarti terpuji dengan kata Muzammam Yaitu tercelah Kemudian Masyarakat Mekah Lalu melihat Bagaimana mungkin Muhammad duduk di depannya Tapi Ummu Jamil Justru tidak melihat Muhammad Dan ini merupakan Mu'jizat Nabi Muhammad S.A.W Ummu Jamil Dalam Al-Quran juga disebutkan Tadi sudah kami sebutkan Yang membawa kayu bakar Ada tiga pendapat dari ulamak tafsir Mengenai ayat ini Yang pertama Si Ummu Jamil ini Nantinya akan membawakan Kayu bakar Untuk membakar suaminya Di neraka Yaitu Abu Lahab Akan dibawakan kayu bakar Oleh Ummu Jamil ini Pendapat kedua Ummu Jamil ini Memang biasa membawa Kayu bakar Kayu bakar berduri Yang selalu ditaruh Di jalan yang sering dilalui Oleh Rasulullah Tujuannya supaya Dia ingin mencelahkari Rasulullah Dan pendapatnya ketiga Ini yang dikuatkan oleh Ibn Ujarir Beliau mengatakan Dalam tafsirnya Yang dimaksud dengan Membawa kayu bakar adalah Beliau selalu menyalakan Api permusuhan Di antara manusia Ngomong disana lain Ngomong disini lain Kalau bahasa kita Raiduo Khotar Iman Azakumullah Disebutkan dalam Hadis Yang dirawatkan oleh Imam Al-Wukhari Dan Imam Muslim Tidak akan pernah Maksud surga Orang yang selalu Mengadu domba Dan ciri-ciri Orang mengadu domba Itu setidaknya Ada beberapa Yang pertama Orang yang selalu Ingin tahu Urusan orang lain Nak tahu Gailu urusan Jemen Ada gawi apa Nak tahu Ada gawi apa Dia tahu Sianu ngomong apa Sianu ngomong apa Itu yang pertama Dia selalu ingin tahu Apa yang Menjadi urusan orang lain Yang kedua Yang kedua Selalu membicarakan Keburukan orang lain Nah jadi Kalau ada Wong yang selalu Membicarakan Keburukan orang lain Yang main Halakan Cey Karena suatu saat Dia akan bercerita Tentang keburukanmu Pada jumlah lain Yang ketiga Dia ini iri Ketika melihat Orang lain bahagia Yang keempat Dia akan Merasa senang Ketika melihat Orang lain susah Jika ada Empat Ciri-ciri ini Pada sahabatmu Maka dia Tidak layak Dijadikan teman Apalagi pasangan hidupmu Dan bagi yang merasa Segeralah berubah Wallahu'alam Khantan Iman Azakumullah Bagaimana Akhir hayat Umu Jamil Pada akhir hayatnya Umu Jamil Karena beliau memiliki Kebiasaan Membawa kayu bakar Untuk Atau kayu berduri Untuk menarok Di jalan yang Seling dilalui oleh Rasulullah Pada suatu ketika Beliau bawa Kayu bakar tersebut Dan talinya Tiba-tiba Melilit ke lehernya Terlilit ke lehernya Kemudian beliau Meregang nyawa Dengan cara tercakik Seperti itu Kisah tragis Pada akhirnya Wanita cantik ini Mati dalam keadaan Yang sangat mengenaskan Kepatan Iman Azakumullah Barangkali itu Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita sambung Di lain waktu Wallahu'amu'afiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh